Intro Manuver Partai Kebangkitan Bangsa untuk bergabung dengan Partai Nasdem memanaskan suasana menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Dalam hitungan hari, koalisi yang sudah terbentuk pun mulai bergeliat lagi. Ketua MPKB Mohd. Iskandar maju sebagai bakal cowok pres menampingi Anies Baswedan yang sejak awal diusung Nasdem sebagai bakal cowok pres. Peta koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP pun berubah dengan masuknya PKB dan keluarnya Partai Demokrat. Meski perubahan ini terbilang mengejutkan, namun keinginan Mohd. Iskandar sebagai cowok pres dalam pemilu 2024 sudah terlontar sejak lama. Dalam wawancar khusus dengan Kompas, pada 5 Juni 2023, Kus Imin sempat memberikan tanggapannya terkait sosok bakal cowok pres, termasuk Anies Baswedan. Saat itu, Anies telah dideklarasikan oleh KPP sebagai bakal cowok pres. KPP saat itu masih terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Saat wawancara berlangsung, Kus Imin masih bergabung dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Kedua parpol ini sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal cowok pres. Berikut petikan wawancara Mohd. Iskandar dengan Kompas. Pak Anies itu harapan baru. Harapan baru itu begini, siapa tahu ini lebih baik dari yang ini, itu harapan. Jadi sekedar hope. Sekedar atau memang hope? Tergantung panjunya. Hope. Ada hope. Hope ini akan menjadi betul-betul harapan nanti di ayah tanggal pendaftaran itu. 18 mulai dibuka. 18 itu. Apa benar bisa maju, itu kan belum tahu ya. Tapi ada hope di situ. Harapan yang disebut Mohd. saat itu menjelma menjadi deklarasi Anies Mohd. pada 2 September di Surabaya. Keduanya menjadi pasangan pertama yang bakal bertarung di pemilihan presiden 2024. Akibat keputusan ini, Partai Demokrat menarik diri dari KPP dan dukungannya terhadap Anies Baswedan. Begitu juga dengan koalisi PKP dengan Partai Gerindra, menyatakan berakhir setelah satu tahun lamanya berkomitmen dalam KKIR mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, Anies Mohd. Mohd. merupakan solusi dari kebuntuhan kedua parpol, yaitu PKP dan Nasdem. Selama ini, Nasdem kesulitan mencari tokoh nadeliin untuk menutupi kekurangan Anies. Tapi tesik ini harus diuji. Mengingat pemilih PKP itu tidak otomatis memilih Mohd. iskandar. Apalagi meminta pemilih PKP itu otomatis memilih Anies Baswedan. Kalau kita tanya kepada orang yang merasa pilihan politiknya PKP, kira-kira begitu mereka tidak menjadikan Mohd. sebagai prioritas capres. Apalagi pemilih PKP ini kemudian untuk dihijrahkan memilih Anies Baswedan. Artinya apa? Ada jarak psikologis yang kemudian menjadi PR antara Anies Baswedan dan Mohd. iskandar. Supaya pemilih-pemilih PKP yang selama ini cukup berjarak misalnya dengan Mohd. iskandar, berjarak dengan Anies Baswedan akan menjadi bagian dari keuntungan politik mereka yang akan datang. Nasem PKP memiliki 117 kursi atau 20,3 persen kursi DPR. Proporsi ini telah melebihi ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan, yakni minimal 20 persen kursi DPR. Jika PKP tetap bergabung dalam KPP, jumlah kursi yang dikuasai ketiga parpol itu mencapai 167 kursi atau 29 persen dari total kursi di DPR. Sampai jumpa di video selanjutnya.